Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan belajar berbagi informasi cara membuat saus karamel. Bahan yang digunakan itu cuma 4 macam teman-teman, sederhana banget. Dan pasti ada kalau dicari di supermarket atau di sualayan. Nah bahan yang pertama, yang utama namanya juga saus karamel pasti. Gula pasir. Ini dia, kita pakai gula pasir yang ada di warung bisa, yang ada di sualayan bisa, yang mereknya sudah terkenal di iklan-iklan televisi bisa. Gula pasir apapun bisa ya teman-teman. Kemudian yang kedua, butter. Nah ini butter bisa diperoleh di supermarket di sualayan. Versinya ada yang gold, ada yang silver gitu ya, sama aja. Itu hanya beda rasas dan beda harga. Tapi pada prinsipnya sama, sama-sama butter. Kemudian jeruk sunkis. Nah, jeruk sunkis ini nanti di juice. Maksud saya, di juice-nya sih kalau saya di blender. Jadi nanti dibelah, kemudian diambil semua bulirnya, kemudian dimasukkan ke blender. Kemudian dihancurkan. Selanjutnya yaitu jeruk lemon. Kalau jeruk lemon ini hanya diambil airnya aja. Jadi nanti dibelah, kemudian diperas gitu aja bisa. Atau diperas pakai pemerah jeruk itu juga bisa ya teman-teman ya. Oke. Oke, saya akan menge juice buah jeruk ini dulu ya. Kita ambil semua dagingnya ini untuk kita juice ya teman-teman. Kita juice pakai blender. Blender. Pakai blender ini ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman. Kalau jeruk sunkis-nya atau orange-nya atau jeruk buah yang biasa dimakan itu sudah kita blender. Kemudian kita saring teman-teman. Disaring ya. Nah disaring seperti ini. Karena di blender kan jadi tadi di blender semua ya daging jeruknya. Kemudian setelah itu kita saring sehingga terpisah. Ini dibuang aja. Nah ini kita buang. Nanti yang kita pakai airnya jeruk yang ini. Oke. Kalau untuk lemonnya. Lemon. Ini dipotong biasa aja. Dibelah. Kemudian airnya diperas. Lemon butuhnya sedikit aja ya teman-teman. Kalau jeruknya tadi satu butir. Lemonnya ini ya seperempat butir lah. Nanti kalau kurang kecut bisa ditambahkan. Oke selanjutnya kita nyalakan kompornya supaya panennya panas. Untuk butternya kita pakai satu sendok makan segini aja. Oh maksud saya sorry. Satu sendok teh segini aja ya. Sekitar 7 gram gitu ya. Kita tunggu panennya panas. Kalau sudah panas baru gula pasirnya kita masukkan. Oke. Kalau panennya sudah panas apinya kita kecilkan ya. Biar nanti gulanya nggak gosong. Gulanya langsung kita masukkan. Oke mau masukkan gula di dasar pan. Dan itu kalau bisa diratakan ya teman-teman. Jadi gulanya nggak cuma ditaruh. Tapi agak dirata-ratakan. Supaya tebalnya gula itu sama. Supaya nanti melelehnya bareng. Apinya kalau misalnya kira-kira kekecilan. Bisa dibesarkan sedikit. Sambil dijaga ya. Oke ini tadi untuk lemonnya kita cuma pakai segini nih. Nanti kalau terlalu banyak kecut. Tapi kalau kurang kecut juga kurang seger sih. Saus karamel itu kan manis. Manis kecut seger gitu ya. Nggak cuma manis aja ya teman-teman. Kita nggak usah aduk-aduk. Waktu gula di atas pan itu biarkan dia meleleh aja dulu. Kita dekatin ya. Biarin aja dia nanti sampai meleleh gitu. Apinya makannya kecil aja. Ini tadi apinya udah saya kecilkan lagi kan. Kalau kira-kira apinya kurang kecil. Kecilkan lagi aja. Oke itu lama-lama gulanya meleleh ya teman-teman ya. Tuh. Jadi sudah makin meleleh. Tinggal yang tengah sedikit. Kita yang sabar. Apinya kecil aja. Sebenarnya kalau lebih aman itu memang api kecil. Cuma nanti kalau terlalu kecil lama. Ya nggak apa-apa kalau teman-teman sambil mengerjakan hal yang lainnya daripada gosong. Mendingan apinya kecil, lama tapi aman. Itu pinggirnya punya saya agak terlalu kecoklatan. Apinya saya kecilkan lagi. Tuh gulanya makin meleleh makin habis ya. Oke kalau sudah seperti ini. Digerakkan aja diangkat. Meskipun masih ada sedikit gula yang belum meleleh. Nggak apa-apa. Tuh. Masih ada gula yang sedikit banget belum meleleh ya. Nggak apa-apa. Nah ini saatnya kita memasukkan butter. Kita aduk. Kemudian lemon dan juice, orange juicenya masuk. Nah jadi deh. Ini cuma gitu aja teman-teman cara bikin. Saus karamel. Nah teman-teman ini tinggal diaduk-aduk aja. Ini teman-teman kalau bisa mencium aromanya. Wow segar banget. Orange, lemon, butter, gula, karamel. Udah jadi deh teman-teman. Nah memasukkan orangenya dikit-dikit. Nggak harus semua ya teman-teman ya. Kalau memang udah cukup ya udah. Nggak harus disemuakan nanti terlalu encer. Oke. Oke udah jadi nih. Deketin ya. Tuh. Oke. Udah ini udah boleh diangkat nih. Diangkat aja yuk. Misalnya apinya matikan. Cekrek. Oke. Ini dia saus karamel kita. Siap digunakan untuk dessert. Nanti kalau sudah agak dingin dia akan lebih kental teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir nih. Kok masih encer sih Ibu, Pak, Bapak, Ibu, Guru masih netes. Ini masih panas banget nih. Nanti tunggu lebih dingin suhunya. Dia akan pas. Oke. Oke saya taruh lagi kameranya ya. Oke gitu teman-teman cara bikin saus karamel. Bahannya cuma 4 macam tadi. Gula pasir, orange, lemon, butter. Orangenya, jeruknya dibikin jus, di blender, kemudian disaring. Kalau lemonnya cuma diperah aja, diperas seperempatnya. Dikit aja supaya gak kecut. Gulanya, gula pasir yang ada di warung atau di supermarket. Gitu ya teman-teman. Ini dia. Oke terima kasih. Sampai jumpa lagi. 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 selamat menikmati